Persikabo 1973 vs Arema FC, Widodo Ceputro belum puas dengan 2 kemenangan beruntun, singgung rotasi. 2 kemenangan beruntun di kompetisi Liga 1 2023-2024 yang diraih oleh Arema FC tampaknya belum membuat pelatih Arema FC, Widodo Ceputro merasa puas. Pelatih yang akrab di Sapa WCP itu, bakal melakukan perbaikan di setiap lini untuk melakukan penguatan. Meski menang dalam 2 laga, Singo Edan masih memiliki PR di lini belakang. Gawang Julian Swazer Garcia telah kebobolan 4 gol dari 2 laga tersebut. Bukan hanya di belakang saja, semua harus dievaluasi, karena di tim ini dinamis, di satu posisi ada yang tidak bagus, di satu sisi bagus, Ujar Widodo Ceputro, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Tak hanya itu, padatnya jadwal di sisa pertandingan ini membuat Widodo Ceputro meminta kepada pemain untuk menjaga kondisinya. Bukan tidak mungkin, rotasi akan dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain. Saya kira semua pemain harus siap untuk diturunkan dengan jadwal yang mepet ini dalam arti rotasi, tambahnya. Torehan Widodo Cahyono Putro menyamai Fernando Valente. Dua kemenangan beruntun yang didapat Arema FC di BRI Liga 1 ikut mengangkat kembali nama Widodo Cahyono Putro. Pelatih 53 tahun itu berhasil membuat permainan Singo Edan lebih tajam, Trans Nusantara FC dan Persija Jakarta jadi korbannya. Pencapaian Widodo Ceputro ini masih sama dengan pelatih sebelumnya, Fernando Valente. Pelatih asal Portugal itu juga memberikan dua kemenangan beruntun pada awal kedatangannya. Setelah itu, Singo Edan kembali tidak konsisten. Dari 15 pertandingan yang dijalani, total hanya 5 kemenangan yang diraih, sisanya 3 kali imbang dan 7 kali kalah. Fernando Valente membawa Arema FC dari posisi juru kunci ke urutan 16, atau hanya naik dua peringkat, Arema FC masih tetap berada di zona degradasi. Namun, kali ini Widodo seperti mendapatkan dukungan lebih besar, baik dari manajemen, pemain, hingga supporter. Bisa dibilang, mantan pelatih Bali United itu cepat beradaptasi dengan pasukannya. Meski secara statistik kedua pelatih itu sama, tapi Widodo bisa dikatakan lebih menjanjikan. Dua lawan yang dikalahkan adalah tim papan tengah, yakni Rans dan Persija, padahal Arema tak sanggup menang saat bertemu dua tim itu di putaran pertama. Sedangkan Fernando, mengalahkan dua tim yang kini juga berada papan bawah, Persikabo dan Bayangkara FC. Jadi bobot pertandingannya lebih ringan, sehingga Arema FC juga tidak kebobolan dalam dua laga itu, justru Arema berhasil mencetak tiga gol dalam dua pertandingan dan tidak kebobolan. Sedangkan Widodo, dia membuat lini depan lebih tajam, ada enam gol berhasil dibuat dalam dua pertandingan. Meskipun gawang timnya kemasukan empat gol dalam dua pertandingan, Widodo memahami perlu ada pembenahan yang dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.